Saat ini ada sebanyak 195 negara di dunia, di mana jumlah tersebut terdiri dari 193 negara yang merupakan negara anggota perserikatan bangsa-bangsa dan dua negara yang berstatus sebagai negara pengamat di organisasi tersebut. 195 negara ini adalah negara-negara berdaulat yang baik secara de facto maupun de yure diakui oleh mayoritas negara anggota dari organisasi PBB. Lalu di luar dari 195 negara tersebut, apakah masih ada negara-negara lain di dunia ini? Jawabannya tentu saja ada. Akan tetapi keberadaan mereka tidak memiliki pengakuan hukum oleh pemerintah dunia atau organisasi internasional manapun. Seperti halnya dengan materi yang pernah kita bahas tentang Micronation pada video negara Asgardia dan Silen. Selain itu ada pula negara dengan pengakuan terbatas, yaitu sebuah negara yang secara de facto memenuhi syarat-syarat utama sebagai sebuah negara. Namun keberadaannya belum diakui secara universal, atau secara luas oleh negara-negara lain di dunia. Biasanya negara-negara ini hanya diakui oleh beberapa atau sebagian kecil negara saja. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu negara dengan pengakuan terbatas. Inilah negara Abkhazia. Abkhazia atau secara resmi disebut sebagai Republik Abkhazia adalah sebuah negara yang secara de facto merdeka. Namun kedaulatannya sebagai negara ini hanya diakui oleh 5 negara anggota PBB, yaitu Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru, dan Syria. Serta 3 negara non-anggota PBB yaitu Osetia Selatan, Republik Arsa, dan Transnistria. Sementara oleh sebagian besar negara anggota PBB lainnya, Abkhazia dianggap sebagai bagian dari negara Georgia. Wilayahnya ini dipandang sebagai Republik Otonom dari Georgia. Abkhazia sendiri terletak di pantai timur Laut Hitam, berbatasan dengan Rusia di utara, di selatan pegunungan Kaukasus besar di barat Laut Georgia. Abkhazia mencakup wilayah seluas 8.665 km persegi, yang jika kita bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luasnya ini masih sedikit lebih kecil dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau, yang memiliki luas 8.881 km persegi. Abkhazia memiliki populasi penduduk sebanyak 245.246 jiwa. Data ini adalah data jumlah penduduk pada tahun 2018. Saat ini penduduk Abkhazia sebagian besar terdiri dari etnis Abkhaz, walaupun kelombok-kelombok etnis lain juga dapat dijumbai di sini, seperti dari Armenia, Georgia, Rusia, Mingrelian, dan Yunani yang membentuk kelombok-kelombok minoritas. Mayoritas penduduk Abkhazia atau sekitar 60% dari populasi adalah pemeluk Kristen terutama Ortodoks Timur, sementara sekitar 16% adalah pemeluk agama Islam, sisanya adalah penganut agama lain seperti agama tradisional Abkhazia, Yudaisme, dan lainnya. Pada tahun 2007, Republik Abkhazia mengeluarkan undang-undang yang mendefinisikan bahasa Abkhazia sebagai satu-satunya bahasa negara bagian Abkhazia. Namun selain bahasa Abkhazia, bahasa lisan yang juga digunakan di negara ini adalah bahasa Rusia, Georgia, Minsrelian, Suwan, dan Armenia. Kota Sukhumi atau yang secara lokal dikenal dengan nama kota Aqua adalah kota terbesar di Abkhazia. Kota ini juga berperan sebagai ibu kota di republik tersebut. Antara abad ke-9 hingga abad ke-6 sebelum masehi, wilayah Abkhazia modern adalah bagian dari kerajaan Kholsis, yaitu kerajaan atau pemerintahan Georgia kuno. Kemudian sekitar tahun 63 sebelum masehi, wilayah ini diserap ke dalam kerajaan Lazika. Pada abad ke-6 masehi, wilayah ini berada di bawah otoritas Bizantium, atau kekaisaran Romawi Timur dan dikenal sebagai Abbas Gia. Periode paling makmur dari kerajaan Abkhazia adalah antara tahun 850 dan tahun 950 masehi, ketika kerajaan itu mendominasi seluruh wilayah Georgia Barat dan mengklaim kendali bahkan atas provinsi-provinsi paling timur Georgia. Istilah Abkhazia digunakan dalam arti luas selama periode ini. Pada tahun 1555, berdasarkan perjanjian perdamaian Amasya, wilayah Georgia dan seluruh Kaukasus Selatan terbagi antara kekaisaran Ottoman dan Persia, Safavi. Di tahun 1570-an, Angkatan Laut Ottoman menduduki benteng Sumi di garis pantai Abkhazia. Ketika berada di bawah kekuasaan Ottoman inilah, banyak elit dari Abkhazia yang masuk agama Islam. Pada awal abad ke-19 pada tahun 1810, Angkatan Laut Rusia menyerbu dan berhasil merebut wilayah Sukumkale yang saat ini menjadi kota Sukhumi. Pada periode ini, Abkhazia tergabung sebagai kerajaan otonom di dalam kekaisaran Rusia. Revolusi Rusia yang terjadi pada tahun 1917, menyebabkan terjadinya perang saudara di wilayah-wilayah yang dikuasai kekaisaran tersebut. Pada tahun 1918, diproklamasikanlah kemerdekaan Republik Demokratik Georgia. Pada tahun yang sama, delegasi perwakilan rakyat Abkhazia melakukan perundingan dengan pemerintah Republik Georgia. Perundingan tersebut kemudian menghasilkan persatuan Republik antara Abkhazia dan Georgia, di mana Georgia memberikan status otonomi kepada Abkhazia. Pada tahun 1921, tentara merah Bolshevik menginvasi Georgia dan mengakhiri kemerdekaan negara itu. Georgia diubah menjadi Republik Sosiali Soviet Georgia, sementara wilayah Abkhazia dijadikan Republik Sosiali Soviet Abkhazia, namun dengan status ambigu karena terkait perjanjian persatuan Republik dengan Republik Sosiali Soviet Georgia. Pada tahun 1931, Joseph Stalin menjadikan Abkhazia sebagai sebuah republik otonom, yaitu Republik Sosiali Soviet Otonom Abkhaz atau disingkat ASSR Abkhaz di dalam RSS Georgia. Meskipun ada di dalam RSS Georgia, namun wilayah ini tunduk pada aturan langsung yang kuat dari otoritas Soviet Pusat. Ketika Uni Soviet mulai hancur pada tahun 1980-an, ketegangan etnis tumbuh antara Abkhaz dan Georgia yang dipicu atas gerakan Georgia menuju kemerdekaan. Banyak orang-orang Abkhazia yang menentang hal ini. Mereka khawatir bahwa Georgia yang merdeka akan menyebabkan penghapusan status otonomi mereka. Pada bulan Maret tahun 1990, Georgia mendeklarasikan kedaulatan dan secara sepihak membatalkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah Soviet sejak tahun 1921. Lalu pada tanggal 9 April tahun 1991, Georgia mendeklarasikan kemerdekaannya. Pada bulan Februari tahun 1992, Dewan Militer Georgia yang berkuasa, mengumumkan bahwa mereka menghapus konstitusi era Soviet dan memulihkan konstitusi Republik Demokratik Georgia pada tahun 1921. Banyak dari orang Abkhazia yang menafsirkan tindakan ini sebagai penghapusan status otonomi mereka. Sebagai tanggapan, pada tanggal 23 Juli tahun 1992, pemerintah Abkhazia secara efektif menyatakan pemisahan diri dari Georgia, meskipun gerakan ini tidak diakui oleh negara lain manapun. Perang Abkhazia pecah pada bulan Agustus tahun 1992, ketika pemerintah Georgia mengirimkan 3.000 tentara ke wilayah itu, seolah-olah untuk memulihkan ketertiban. Pertempuran sengit antara pasukan Georgia dan milisi Abkhazia pecah di dalam dan sekitar kota Suhumi. Selama periode perang, sejumlah pelanggaran hamberat dilaporkan di kedua belah pihak. Oleh Abkhazia, pasukan Georgia telah dilaporkan melakukan penjarahan dan pembunuhan untuk tujuan meneror, merambok dan mengusir penduduk Abkhaz dari rumah mereka. Sementara Georgia menyalahkan pasukan Abkhaz dan sekutu mereka atas pembersihan etnis Georgia di Abkhazia. Meskipun perjanjian gencatan senjata tahun 1994 dan negosiasi bertahun-tahun, namun perselisihan tetap belum terselesaikan di antara kedua belah pihak. Pada tahun 1999, Abkhazia secara resmi mendeklarasikan kembali kemerdekaannya, namun kedaulatannya ini hampir tidak diakui oleh negara-negara lain di dunia. Pada bulan Agustus tahun 2008, Abkhazia dan pasukan Rusia berperang melawan pasukan Georgia dalam perang Rusia-Georgia yang dipicu oleh perang Osetia Selatan. Pada bulan yang sama, Rusia juga secara formal mengakui kemerdekaan negara Abkhazia. Lalu pada tanggal 28 Agustus tahun 2008, Parlemen Georgia mengeluarkan resolusi yang menyatakan Abkhazia sebagai wilayah Georgia yang diduduki oleh Rusia. Pada bulan Agustus tahun 2008, Rusia dan Nicaragua secara resmi mengakui Abkhazia setelah perang Rusia-Georgia pada tahun 2008. Venezuela dan Nauru mengakui kedaulatan Abkhazia pada tahun 2009. Vanuatu dan Tuvalu mengakui kedaulatan Abkhazia, namun kemudian menarik kembali pengakuannya tersebut. Suriah mengakui Abkhazia pada tahun 2018. Selain lima negara tersebut, pengakuan Abkhazia juga didapat dari wilayah yang senasib dengan Abkhazia, yaitu Republik Transnistria dan Republik Osetia Selatan sejak tahun 2006. Perserikatan bangsa-bangsa sendiri telah mendesak kedua belah pihak dan meratifikasi status akhir Abkhazia dalam konstitusi Georgia. Namun pemerintahan de facto Abkhazia menganggap Abkhazia sebagai negara berdaulat, meskipun hanya diakui oleh sedikit negara lain. Abkhazia atau yang juga dikenal sebagai Republik Nagorno-Karabakh, Transnistria, dan Osetia Selatan adalah zona konflik beku pasca Soviet. Konflik beku adalah situasi di mana konflik bersenjata aktif telah diakhiri, tetapi tidak ada perjanjian damai atau kerangka politik lainnya yang menyelesaikan konflik untuk kepuasan para kombatan. Oleh karena itu, secara hukum konflik dapat dimulai lagi setiap saat, menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak stabil. Keempat, negara ini juga memelihara hubungan persahabatan satu sama lain dan membentuk komunitas untuk demokrasi dan hak-hak bangsa-bangsa. Terlepas dari statusnya di dunia internasional, Abkhazia memiliki sistem pemerintahan mereka sendiri. Abkhazia adalah negara republik dengan sistem semi-presidensial. Sistem ini juga disebut dengan dual eksekutif atau eksekutif ganda. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan Perdana Menteri. Presiden Abkhazia saat ini adalah Aslan Bzania, yang mulai menjabat sejak bulan April tahun 2020 lalu. Sementara Perdana Menterinya adalah Alexander Anfab, yang juga mulai menjabat sejak bulan April tahun 2020. Perekonomian Abkhazia terintegrasi dengan Rusia, sebagaimana digariskan dalam perjanjian bilateral yang diterbitkan pada bulan November tahun 2014. Negara ini menggunakan rubel Rusia sebagai mata uangnya, dan kedua negara berbagi kesatuan ekonomi dan pabean yang sama. Sekitar setengah dari anggaran negara Abkhazia dibiayai dengan uang bantuan dari Rusia. Pariwisata adalah industri utama di Abkhazia. Terlepas dari status wilayah yang kontroversial dan infrastrukturnya yang rusak, pariwisata di Abkhazia tumbuh setelah pengakuan Rusia atas kemerdekaan Abkhazia pada tahun 2008. Menurut otoritas Abkhazia, hampir 1 juta turis terutama berasal dari Rusia datang ke Abkhazia. Dan pada tahun 2009, jumlah wisatawan Rusia di Abkhazia meningkat sebesar 20%. Itulah video tentang negara Abkhazia, salah satu contoh negara dengan pengakuan terbatas. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!